Komisaris independen PT Pelni, Dede Budiarto, belakangan viral usai menuliskan kata hilafuk untuk memplesetkan hilafah di cuitan Twitter miliknya. Hal ini mendapat kecaman dari warganet, tak terkecuali tokoh Nahdlatul Ulama Nuh Umar Hasibuan alias Gus Umar, saya setuju Pancasila adalah final, tapi memplesetkan kata hilafah tindakan amodal, ujar Gus Umar dikutip dari unggahan Twitternya, et Umar Hasibuan garis bawah. Politisi anyar PKB itu menyarankan untuk membaca buku Quraysh Shihab. Judulnya, Hilafah, Peran Manusia di Bumi. Baca buku hilafah ini bagus banget, tandas Gus Umar. Itu memaparkan tiga poin penting. Di antaranya, tentang apa itu manusia, penciptaan manusia, dan tujuan penciptaan. Ketiga poin itu dijelaskan dengan mengaitkan dalil Al-Quran dan hadis dengan sangat jelas. Quraysh Shihab menulis, manusia dibentuk sangat sempurna, fisik dan psikis. Baca Qies. Atin 95.4 guna menjadi halifah di bumi. Ia diberi akal dan kemampuan berekspresi, berbicara secara nyata atau rahasia. Tubuhnya diperindah, ditegakkan, dan dipermudah geraknya. Allah SWT telah menciptakan dan menyusun organ serta menganugerahi manusia aneka sarana sehingga dia menjadi makhluk yang unik. Sebelumnya, Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiarto atau Dede Budiarto merespons pidato Presiden Jokowi pada saat menghadiri acara Partai Golkar baru-baru ini. Saat itu, Jokowi menekankan kepada Partai Golkar untuk tidak sembrono memilih capres. Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong hilafuk anti-Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas, ujar Dede Patunggahan Twitternya, etkang Dede 78 tanggal 23 Oktober tahun 2022. Meskipun tidak menyebut nama, namun indikasi pernyataan Dede tersebut secara tidak langsung menjurus ke capres Partai Nasdem, Anis Rashid Baswedan, atas unggahan tersebut, Dede mendapat kecaman dari para tokoh pemuka agama. Sebab, pernyataan demikian sebetulnya tidak pantas keluar dari pejabat yang digaji oleh rakyat. Terima kasih telah menonton!